Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya So, bertemu lagi dengan gue disini Pro Ncuy dengan Imposter Gelap Pastinya dan hari ini Special Review dan Share Config terbaru Untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4 yaitu Config Celebgram 11 By Imposter Gelap Cuy dan seperti Biasa di Config ini terdapat Kata Sandy atau Password untuk Membuka file ekstra Confignya tersebut Jadi kalian simak terus videonya Sampai selesai, jangan di skip-skip dan Jangan lupa untuk like, komen, dan Subscribe di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video Terupdate lainnya, terima kasih Untuk waktunya, mari kita langsung ke Tutorialnya Oke Cuy, sekarang kita langsung aja menuju ke Tutorial cara pemasangan Gcam LMC 8.4 dan Config Celebgram 11 By Imposter Club ini Jadi kita mulai dari awal ya untuk Mengantisipasi para pengguna Gcam Pemula Oke, sekarang kita langsung aja Apa yang harus kita lakukan adalah Install aplikasi manual kamera Compatibility, kalian bisa mendapatkan Aplikasi ini secara gratis Di dalam Playstore Oke, sekarang kita buka Gunanya aplikasi ini adalah Untuk mengecek kamera 2 api di device kita Sudah aktif atau belum Sekarang kita klik start seperti ini Kita tunggu Dan ya, ini dia Cuy Untuk hasil dari kamera 2 api di device saya Jika tandanya seperti ini adalah Device kita sudah aktif untuk kamera 2 apinya Sudah jentang hijau semuanya Seperti ini dari manual focus, manual white balance Manual ISO, manual shutter speed, dan raw support Itu tandanya kita sudah support untuk menggunakan Gcam Sekarang kita kembali Dan langkah selanjutnya Kita menuju ke file manager Atau disini saya menggunakan set archiver Sebagai pengganti manager file saya Dan sekarang kita menuju ke folder downloads Ini dia bahan-bahannya Yang pertama ada LMC8.4R18F1.apk Itu adalah aplikasi Gcam-nya Dan yang kedua ini adalah Celebgram11.zip Itu adalah file config-nya Oke, sekarang kita langsung aja Install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu Seperti ini Kita klik Kemudian kita klik install Seperti biasa Berhubung tapi saya sudah install Langsung aja kita buka Gcam-nya Seperti ini Oke, setelah kita buka Kita langsung menuju ke settingan Kita ulir ke bawah Kita masuk ke more settings Kemudian kita cari menu config setting Ini dia Kita klik Lalu disini kita pilih save settings Dan kita isi Bebas Gunanya untuk memancing folder LMC8.4 Untuk menempelkan file config-nya Sekarang kita langsung klik yes Seperti ini Dan kita kembali ke file manager Dan langkah kedua yang harus kita lakukan Adalah kita extract Untuk config-nya Jadi config ini kita extract Menggunakan kata sandi Atau password Yang ada di video ini Jadi kalian simak videonya Sampai selesai Karena password-nya akan muncul Di pertengahan Maupun di akhir video Oke, sekarang kita klik seperti ini Kemudian kita pilih Extract ke Dan disini kita isi password Atau kata sandinya Jadi disini saya blur terlebih dahulu Oke, jika sudah kita isi Kita klik ok Dan ini dia hasil extract-nya Celebgram 11 Kita klik Nah, ini dia untuk file config-nya Disini ada 6 versi config Dan dengan level kamera 2B Yang berbeda-beda Dan format yang berbeda Jadi untuk config yang non-AUX Seperti ini Itu adalah config yang digunakan Jika device kalian belum support Untuk ultrawide Maupun video electronic image stabilization Oke Dan untuk config yang tidak ada Tulisannya non-AUX Atau UW dan S seperti ini Ini gunanya untuk HP kalian yang sudah support Ultrawide maupun video Electronic image stabilization Atau video stabil Meskipun HP kalian sudah support Untuk ultrawide dan video S Tapi kalian tidak bisa langsung Plug and play Kecuali HP kalian sama dengan saya Cya ya Kalian tinggal setting ID Dan session ID-nya Sesuai dengan tutorial Yang ada di link deskripsi video Di sana ada tutorialnya Kalian tinggal ikuti aja Dan untuk perbedaan dari Auto, JPEG, dan YUV Itu adalah perbedaan Dari level kamera 2AP Di device kalian masing-masing ya Jadi di setiap device itu Berbeda untuk level kamera 2AP Dan untuk mengeceknya Kalian tinggal aja Install aplikasi Namanya Kamera 2 Prop Kalian bisa mendapatkan Aplikasi ini juga Secara gratis Di Playstore Ukurannya gak sampai 3MB Kita buka aja seperti ini Dan ini dia untuk Hasil level kamera 2AP Di device saya Level 3 Di bagian centang hijau Atas ya Ini dia Jadi level 3 ini Kita menggunakan Config yang performatkan YUV ya Apabila untuk yang Centang hijaunya itu Di bagian full Kalian pakai Config yang JPEG Seperti itu Oke sekarang kita kembali lagi Ke file manager Kita langsung copy aja Untuk confignya Kita pilih semua Atau kalian sesuaikan Dengan level kamera 2AP Di device kalian Di sini saya praktekan Untuk semuanya Kita boleh salin Boleh potong Bebas ya Saya salin aja Kemudian di sini Kita menuju ke Memory perangkat luar Atau file manager luar Lalu kita di sini Cari folder yang namanya LMC 8.4 Ini dia cuy Kita klik Kemudian kita tempel Di dalam sini Confignya seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil Untuk memasukkan File confignya So sekarang kalian tinggal Buka gcamnya Lalu untuk memunculkan Opsi pilihan config lainnya Kalian tinggal aja Klik atau tap 2 kali Di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya Seperti ini cuy Nah sekarang kalian tinggal Pilih config yang sesuai Saya terangkan tadi Di sini saya pakai yang UV Karena level kamera 2 Abis saya level 3 Dan sudah support Untuk ultrawide Maupun video ace-nya Lalu kita klik import Dan Yah Config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja Review seperti apa tugasnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy Sekarang kita review Di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD 60 fps Tanpa mode ultrawide-nya Terlihat di preview Sudah stabil sekali Meskipun di medan Sedikit agak bergelombang Dan di sini kita coba Untuk geser ke kiri Seperti ini Tanpa menggunakan gimbal Atau tongsis Juga sudah enak Menggunakan tangan Seperti ini teman-teman Oke sekarang kita stop Dan langsung aja kita lihat Untuk hasilnya Oke jadi seperti ini Untuk hasil Di mode perekaman Full HD 60 fps fps Gcam LMC 8.4 dan config Celebgram 11 Bimposter Gelap cuy Ya terlihat dari medan Yang kita lalui Sedikit agak bergelombang Jadi di sini Mengakibatkan agak sedikit Patah ya cuy Untuk kabarnya Dan untuk stabilisasinya Masih berjalan dengan normal Meskipun kita hanya Menggunakan tangan Seperti biasa Oke sekarang kita langsung aja Review di mode ultrawide-nya Seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita coba Di mode video ultrawide-nya Dengan resolusi yang masih sama Full HD 60 fps Terlihat banget ya Bentangan ultrawide-nya Keren banget Jadi memberikan gambar yang luas Apalagi stabilisasinya Juga lebih enak Daripada kamera Bawaan LMC tadi cuy Oke sekarang kita stop Dan kita lihat Langsung hasilnya Seperti apa Oke jadi seperti ini Untuk hasil Di mode video ultrawide-nya Bener-bener keren banget Stabilisasinya Berjalan dengan normal Teman-teman Dan warnanya Yang dihasilkan pun Juga cerah ya Menurut saya Dengan exposure Langsung dari sinar mataharinya So sekarang kita langsung Review di mode fotonya Seperti apa Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke teman-teman Sekarang kita review Di mode fotonya Di mode kamera Dengan AWP aktif Dan rinciannya Seperti ini ya Langsung kita shoot Oke nice Cepat sekali Langsung kita lihat Hasilnya seperti apa Dan ya Seperti inilah Untuk hasil Dari mode kamera Gcam LMC 8.4 Dengan config Celegram 11 By Imposter Club Dengan posisi AWP aktif Ini yang terlihat Di AWP aktif Ini exposure yang dihasilkan Pun juga enak banget Bener-bener keren banget Meskipun kita di suasana Sore hari Menjelang marib Seperti ini Apalagi detail yang dihasilkan Pun juga sangat dalam Dan terlihat Masih jernih Sekali gambarnya So sekarang kita review Di mode kamera Dengan AWP nonaktif Untuk selanjutnya Oke cuy Sekarang kita ajak Orang random Di sekitar Buat foto mode kamera Dengan AWP nonaktif Oke nice Langsung kita tunggu aja Hasilnya seperti apa Apakah bagus Di objek manusia Langsung kita buka hasilnya So Jadi seperti ini Untuk hasil Di mode kamera Kita kombokan Dengan mode ultra-wide Di Gcam LMC 8.4 Dengan config Celegram By Imposter Club Tanpa AWP aktif Ya terlihat Disini Skin tone-nya Bener-bener Menyala aja Warnanya putih natural Pada rona kulit manusianya Dan bagian dynamic range pun Yang dihasilkan Bener-bener luas Tetapi tetap soft Untuk warnanya Diasilkan daripada Di config celegram Yang kemarin-kemarin Terlalu biru Untuk warna langitnya aja So sekarang kita review Di mode potretnya Seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke sekarang kita coba Di mode potretnya Dengan AWP aktif Ya kali ini cuy Kita langsung shoot Seperti ini Oke nice Cepat sekali Dan langsung kita lihat Hasilnya seperti apa Dan seperti inilah Untuk hasil Di mode potret Gcam LMC 8.4 Dengan config celebgram 11 by Imposter Club Cuy Wow Luar biasa Bener-bener Recommended banget Antara di mode kamera Dengan mode potret Masih konsisten Warnanya Temen-temen ya Tapi di mode potret Terkenal dengan blur Yang dihasilkannya Seperti ala-ala DSLR ini Sehingga membuat foto Tampak lebih dramatis Cuy Apalagi ditambah Dengan tone mode potret Ini sedikit lebih Soft dan adum Karena disini Memang bener-bener Config solidgram 11 Memberikan Perpaduan warna tone Yang lebih enak Daripada di config Sebelumnya Karena disini Perpaduan dua Warna sinematik Dan blue Jadi memberikan efek Yang terlihat fresh Tapi tetap enak Dipandang mata Tetap adem So Sekarang kita langsung Review di mode potret Dengan AWP non aktif Untuk selanjutnya Let's go Oke Sekarang kita coba Di mode potret Seperti ini rinciannya Kita tanpa AWP aktif Dan langsung kita shoot Seperti ini Oke nice Langsung aja kita Lihat untuk hasilnya Seperti apa Dan ya Seperti inilah Untuk hasil Dari Gcam LMC 8.4 Dengan config Selebgram 11 Pimposter gelap Di mode potret Tanpa AWP aktifnya Ya AWP non aktif Memberikan warna tone Yang lebih kuat Teman-teman disini Terlihat ya Disini warna tone Yang dihasilkan pun Jauh berbeda Daripada di AWP aktif tadi Untuk deep blur Nya juga lebih enak Ini teman-teman ya Tendalaman ketajamannya Deep off feel Sharpnessnya Ini kerasa semua Dan DHC yang dihasilkan pun Disini juga peningkatannya Signifikan sekali Warna hitam yang dihasilkan pun Cukup pekat Meskipun DHCnya tinggi Tapi kalian gak perlu khawatir Karena disini Tekstur yang dihasilkan Pada gambar Cukup lembut dan soft Ya teman-teman ya Bener-bener Kerasa enak banget Tidak seperti peningkatan HDR yang menjadikan Tekstur pada foto Kalian nampak kasar So jadi mungkin Cukup itu aja Yang bisa direview Pada video kali ini Mengenai Gcam LMC 8.4 dan Config Celegram 11 By Imposter Club Jika ada kurang lebihnya Mau dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan Di kolom komentar See you next time Enjoy the video Dan sampai jumpa